Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV, Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan Tim berjuluk Ayam Kinantan, begini beritanya PSMS Medan Rai Kemenangan Perdana, ini kata Nil Maisar PSMS Medan berhasil mengamankan 3 poin perdana saat bertandang melawan Persi Kota Tangerang di Stadion Benteng Rebon Kota Tangerang, Banten, Sabtu sore, tanggal 14 September tahun 2024 Dengan skor 0-1, hasil gol tunggal dari Kapten Rahmat Hidayat pada menit ke-33 Pertandingan ini, merupakan laga kedua babak pengisihan grup 1 Liga 2 Indonesia musim tahun 2024-2025 Yang sebelumnya, laga perdana musim ini, PSMS kalah saat melawan PSKC Cimahi 0-1 Atas kemenangan pertama ini, pelatih kepala PSMS, Nil Maisar mengucapkan rasa syukur Atas permainan anak asuhnya mampu mengamankan 3 poin dalam laga ini Saya mengucap puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas keberkahannya kita diberikan kemenangan 3 poin Pertandingan berjalan sangat luar biasa, Persi Kota sangat hebat juga, ucap Nil Maisar, usai pertandingan Nil Maisar mengingatkan anak asuhnya, tidak terlalu jemawa usai laga Meski Nil Maisar mengaku bangga dengan perjuangan timnya di lapangan Bangga saya dengan seluruh pemain, mudah-mudahan ini membuat kita lebih baik ke depan Saya harap pemain jangan jemawa, rendah hati, karena pertandingan akan banyak lagi Ini masih awal, jelas Nil Maisar Pada laga ini, Nil Maisar mengatakan satu pemainnya cedera yaitu Saiful Ramadan dan satu lainnya kartu kuning Dia berharap pemainnya dalam kondisi fit untuk menghadapi laga berikut yaitu pertandingan home melawan Persi Kabo pada tanggal 26 September tahun 2024 Di Stadion Baharudin Siregar, Kabupaten Ndili Serdang Insya Allah semua sehat, tutur mantan pelatih timnas Indonesia Sementara itu, Rahmat Hidayat yang mendampingi Nil Maisar dalam sesi temu persusai laga juga mengucap syukur atas hasil kemenangan ini Alhamdulillah kami bersyukur dengan hasil ini Ini memberi motivasi kami untuk pertandingan selanjutnya Kami bisa lebih percaya diri dan mendapatkan hasil yang maksimal, kata Rahmat Oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna Dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan Amin, Amin, Yarobal Alamin, Ribak Sudeh, Horas Terus dukung channel Bola TV Agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share Serta berikan komentarnya dan nyalakan loncengnya juga agar tidak ketinggalan berita terbaru Terima kasih, salam sehat semuanya Amin